Pemirsa, sejak beberapa bulan terakhir, harga beberapa jenis pupuk pertanian mulai berangsur turun. Tahayal, ini membuat penjualan pupuk pertanian membaik dan kembali bergairah. Sebab jika harga pupuk mahal, maka sepi pembeli dirasakan oleh penjual pupuk yang ada di kota Kuala Tungkal. Sejak harga pupuk berangsur turun, penjualan pupuk pertanian di kota Kuala Tungkal mulai membaik dibandingkan tahun lalu. Salah satu penjual pupuk, Dayat membenarkan jika beberapa jenis pupuk pertanian mulai berangsur turun, bahkan telah terjadi sejak beberapa bulan terakhir, yang mana penurunan harga mencapai 20%. Biasanya harga pupuk jenis NPK Mutiara yang sebelumnya di harga Rp 900.000, saat ini turun menjadi Rp 700.000 per karu. Dan pupuk urea non-subsidi, sebelumnya Rp 600.000, saat ini turun di harga Rp 350.000. Meski harga pupuk turun, namun penjual pupuk belum mampu untuk menstok sejumlah jenis pupuk. Terima kasih informasi bahwasannya di tahun 2000-2004 ini harga pupuk sudah mulai stabil. Artinya dari harga di 2023 itu sudah mengalami penurunan yang cukup senifikan. Jadi ini merupakan satu motivasi dari para petani untuk kembali bisa membeli pupuk untuk melakukan pemukan untuk tanaman, terutama untuk kebun sawitnya. Betul-betul banyak yang ini peminatnya pupuk kebun sawit lah Pak Gia, terus tiap Pak? Iya betul. Umumnya kalau untuk pemubukan ini itu adalah untuk kebun sawit. Kebun sawit? Iya, kebun sawit. Dan mereka kan umumnya kalau tanaman sawit ini, itu kalau tidak dilakukan pemubukan, itu kan mengalami proses penurunan hasil yang cukup senifikan. Jadi makanya pola pemubukan di tanaman sawit itu memang harus teratur. Mungkin untuk hargonya ada penurunan nggak Pak Gia kalau kita itu hargo pupuk? Kalau dilihat dari harga sekarang itu jauh mengalami penurunan dibandingkan dengan harga tahun 2023. Sekarang sebagai contohnya pupuk mutiara ataupun niara milah, dari harga 2023 itu sampai 900 ribu per karung, sekarang udah turun sampai 700 ribu. ACL yang umumnya harganya sebelumnya adalah sampai 800 ribu, sekarang udah dikisaran 3,5 sampai 400 ribu. Jadi sudah cukup terjangkau, apalagi dengan didukung harga sawit yang sekarang ini kan cukup bagus, harganya udah di atas 10 ribu kan gitu. Dengan demikian, para penjual pupuk pertanian yang ada di kota Kuala Tungkel berharap harga pupuk pertanian tidak kembali naik. Terima kasih telah menonton!